Assalamualaikum dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mengatasi tooltip Windows 11 yang sangat mengganggu ya. Di sini contohnya adalah ketika saya ingin berpindah tab di aplikasi DaVinci Resolve. Contohnya seperti ini dan ketika mouse saya agak turun sedikit ke tax bar maka yang muncul adalah tooltip. Dan ini tidak bisa di klik ya. Kita kalau mau klik pushen itu tidak bisa di klik. Dan juga kalau misalnya saya buka notepad dan saya mengarahkan mouse saya untuk meng-close aplikasi notepad maka yang terjadi adalah gara-gara icon setting ini yang kena pointer maka muncul tooltip di sini dan kita tidak bisa klik. Dan ini sangat mengganggu. Cara untuk mengatasi ini sebenarnya sangat mudah ya. Yang pertama adalah kalian bisa klik kanan. Run. Kemudian. Tulis regedit. Kemudian klik OK. Jika muncul kotak dialog seperti ini klik Yes. Dan sekarang kita akan pergi ke HK Current User. Kemudian kita pilih Control Panel. Dan di sini kita pilih Mouse. Pada bagian Mouse ada namanya Mouse Hover Time. Dan jika kalian tidak punya silahkan buat. Dan jika kalian punya tapi dia pakai keyword atau keyword seperti ini kita hapus saja. Dan buat baru. Dan buat barunya itu kita pakai string ya. Dia value-nya string. Kayak gini. Nah kalau sudah ada seperti ini Mouse Hover Time. Maka di sini kalian bisa lihat di sini angkanya 0. Ini cepat banget untuk perpindahan hopernya. Ini dia. Nah untuk defaultnya sebenarnya dia itu 400. Jadi kita klik aja dua kali. Terus kita ubah dari angka 0 menjadi 400. Jadi 400. Klik OK. Dan selanjutnya adalah tinggal kita close dan restart. Kalian bisa langsung klik lalu restart seperti ini. Oke. Dan setelah kita restart maka yang terjadi adalah. Ini perpindahan hopernya sudah tidak terlalu cepat. Jadi kita butuh waktu. Baru dia muncul seperti ini. Jadi kalau untuk close bisa langsung. Terus kalau misalnya kita ada aplikasi yang dibuka. Dan pointer mengenai text bar seperti ini. Sudah tidak langsung. Jadi kita nyaman-nyaman saja kayak gitu. Misalnya gini. Sudah tidak muncul lagi. Oke. Jadi mungkin sampai di sini tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Rizky. Assalamualaikum. How I Channel. Selalu ada cara. Kita hanya perlu mencari dan menemukannya.